Hai, jumpa dengan saya Yeni di Dapur Simple Cook. Menu spesial hari ini kita akan membuat roasted potatoes, yaitu kentang yang akan kita oven, tapi teksturnya garing seperti digoreng, walaupun tanpa goreng. Menu ini juga menjadi menu favorit saya di rumah, dan menu yang sehat, yaitu kita tidak perlu menggorengnya. Tapi terlebih dahulu, kita sebelum memulai, tolong di subscribe dulu, dan saya akan menurutkan bagaimana caranya, step by step, tonton video ini sampai selesai. Ayo kita mulai, cara membuatnya seperti ini, yaitu kentang yang sudah saya potong-potong seperti ini bentuknya, diusahakan sama besar, sehingga nanti kita oven, dia akan matang dengan merata. Lalu saya sudah merendam kentang ini selama 2 jam. Dan kentangnya akan kita keringkan setelah kita rendam 2 jam. Dilap kering, setelah itu saya akan tunjukkan step berikutnya, yaitu kita akan microwave selama 8 menit. Kita akan microwave selama 8 menit. Nah, setelah 8 menit, kita keluarin seperti ini, masih panas, dan kita akan keringkan kembali, pastikan tidak berair, sehingga kita akan mendapatkan teksturnya garing seperti digoreng, walaupun tanpa minyak. Setengah matang, karena dagingnya sudah tender atau lembut, kita pastikan sisa-sisa dari air yang kita microwave tadi, itu akan keringkan. Sebelumnya saya sudah siapkan baking sheet-nya untuk di oven, dan kita akan bumbuhi kentangnya setelah kita kering tadi, yaitu saya akan perkenalkan bumbunya, seasoning yang sudah dicampur dengan garlic, yang bubuk garlic, pasri atau daun sok kering, dan bubuk paprika. Kita akan masukkan ke dalam semuanya, kita campurkan, lebih kurang 2 sendok makan, olive oil, kita campurkan, kita aduk-aduk, kita campurkan semuanya. Nah, kita akan masukkan kentang kita, satu persatu, lihat kentangnya sebelah sudah matang, setengah matang maksudnya, lalu kita akan oven, seperti ini kita keringkan lagi, kita aduk sampai rata, kita campur semua kentangnya. Anda boleh menukar bumbunya, yang Anda sukai, atau Anda hanya pakai garam dan bubuk cabai, itu juga boleh. Lalu saya campurkan garam ke dalam, sekitar 1 sendok teh. Ayo, kita akan oven selama 20-25 menit, atau sampai golden brown, atau warna garing kecoklatan. Nah, setelah kita oven selama 20 menit, suhu 250 derajat celcius, hasilnya seperti ini, dan sangat garing. Sampai digoreng, di oven, tapi kita tetap bisa memakan makanan sehat yang enak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.